Intro Sementara itu pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Kebupaten Aceh Besar menggelar rapat peripurna ke-6 masa persidangan ke-3 tahun sidang 2023-2024. Rapat dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRK Aceh Besar berlangsung di ruang sidang DPRK Kota Jantau pada Senin 1 Juli 2024. Rapat peripurna ini dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRK Aceh Besar terhadap rancangan kanun DPRK Aceh Besar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Aceh Besar tahun nanggaran 2023. Rapat peripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRK Aceh Besar Gunawan didampingi Zulfikar Aziz dan dihadiri Zekda Aceh Besar Sulaimi mewakili PJ Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto. Dalam pemandangan umum, fraksi Partai Amanat Nasional menyoroti persoalan pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Besar yang mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir. Ya, memang dari praksipan juga tadi saya selaku jujur caranya terkait dengan PAD. Perlu juga diperhatikan oleh pemerintah untuk pemerataan anggaran ke OPD terkait. Misalnya kami juga menemukan contohnya di pariwisata. Pariwisata itu untuk mendapatkan PAD terbanyak, untuk mendapatkan capaian PAD, perlu diperlengkapi infrastrukturnya. Infrastrukturnya, contoh misalnya di daerah Kulungaya ada pembandingan air panas, itu sangat potensi dengan penamping PAD-nya. Tapi perlunya juga di dalamnya perlu pemerintah menunjukkan anggaran untuk infrastruktur. Mungkin sekitar, kami hitung kemarin sekitar 6 miliar itu. Jadi infrastruktur yang baik, yang bagus agar supaya pengunjung lebih nyaman, kemudian pembagian juga dengan pemerintah, dengan masyarakat setempat, dengan pemerintah setempat, itu akan maksimalkan mendapat PAD. Kalau ada infrastrukturnya. Sementara fraksi partai Aceh mengharapkan pemerintah mengoptimalkan sektor-sektor yang berpotensi menyumbang PAD. Hal ini sudah mendesak dilaksanakan, karena kondisi fiskal Aceh Besar mempengaruhi sektor lain seperti penerimaan tenaga kontrak P3K. Ya memang begitu fakta datanya memang menurun, utama di tahun lalu sekitar 40 miliar sekian. Kemudian tahun berikutnya sekitar ya hampir meningkat lah. Jadi kita, ini kan kekuatan fiskal Aceh Besar. Jadi dengan PAD menurun, ini alarm, alarm, alarm ataupun ini bahaya ini. Karena banyak tenaga kontrak, kemudian bakti khususnya di Aceh Besar, kemudian untuk pembangunan lainnya, ini kan angkanya akan menurun. Jadi kalau ini terjadi di tahun depan, di tahun kemudian lagi, ini kan bahaya untuk Aceh Besar. Kebangkutan. Karena kalau memang PAD kita meningkat, ini kan Aceh Besar akan tambah lebih baik. Kalau memang dari transfer pusat, itu kan sudah ada angkanya. Jadi kami dari fraksi Partai Aceh, ini mengingatkan sebenarnya, mengingatkan pemerintah dan juga kami di DPR, khususnya fraksi, ayo sama-sama cari solusi, cari skema baru untuk PAD bisa meningkat di tahun depan. Rapat pada PURNA turun dihadiri anggota DPRK Aceh Besar dan para kepala OPD PEMCAP Aceh Besar. Dari Aceh Besar, tim Liputan Aceh TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!